Arya Wedakarna atau biasa akrab disapa dengan AWK, seorang senator anggota DPD Bali yang beberapa waktu lalu viral di medsos, sobat. Gegara dinilai rendahkan hijab dengan sebutan tutup gak jelas. Kini ia harus terpaksa menelan pil pahit lisannya. Ia resmi dipecat oleh Badan Kehormatan DPD RI pada Jumat 2 Februari 2024 kemarin. Nah, seperti apakah fakta peristiwanya dan yang terpenting apa pelajaran terbesarnya? Bersama saya, Rahman Petiwi, penyuluh Kemenang Banggai. Yuk, kita cari tahu hanya dalam segmen Peristiwa dan Dakwah, episode 147. Halo sobat, jika Anda merasa videonya bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share sebagai aksi Dakwah bersama ya. Terima kasih. Sahabat penyuluh yang baik dimanapun berada. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu video reaksinya berikut ini. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas. Kumpul hentian tetap sebagai anggota DPD RI. Nasib Arya Wedakarna Senator Bali viral sebut penutup gak jelas, kini resmi dipecat Badan Kehormatan DPD RI. Ya, sobat ya, jadi Arya Wedakarna yang beberapa pekan lalu viral di Medsos, dimana diduga kemudian rendahkan daripada hijab muslim. Dengan mengatakan penutup gak jelas, ini bukan Middle East, bukan Timur Tengah. Lalu kemudian berkata, apa agama kalian? Dengan ada suara tinggi dan terkesan begitu marahnya gitu ya. Pertis seperti orang kemasukan. Nah, sekarang dia harus kemudian menelan pil pahit akibat dari apa kata-kata yang tidak terkontrol tersebut, sobat. Ya, kemudian dipecat oleh Badan Kehormatan, ya, Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia pada hari Jumat, beberapa hari yang lalu. Yuk, kita simak lebih lanjut. Sri I. Gusti Ngura Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna AWK, dipecat Badan Kehormatan BKDP DRI sebagai salah satu anggota DPD RI DAPIL Bali. BKDP DRI resmi memberhentikan anggota Komite IDPD RI, Arya Wedakarna Usai terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut diketahui lewat video yang beredar pada Jumat-Tanggal 2 Februari tahun 2024, di mana dalam video tersebut memperlihatkan Made Mangku Pastika yang merupakan anggota DPD RI DAPIL Bali membacakan putusan tersebut. Doktor Sri IGN Karya Wedakarna MBS, SD, M2, NSU, anggota DPD RI dari Kru PISIPANI dengan sanksi berat pembentian tetap sebagai anggota DPD RI. Pemberhentian ada? Iya, dengan sanksi berat berupa pemberhentian dari DPD RI. Karena memang kata-katanya sangat luar biasa, Sobat. Menyakitkan, ya. Jika teman-teman belum melihat seperti apa ucapannya, boleh lihat di, apa namanya, pada tulisan yang muncul di tas ini, ya. Atau kemudian pada layar akhir nanti setelah video berakhir ini. Luar biasa ucapannya. Pertis seperti orang kerasukan. Mau dibilang orang kerasukan, gak mungkinlah ada DPD orang kerasukan. Di sana kan kumpulan orang-orang hebat. Tetapi faktanya yang terjadi lain dari yang lain. Yuk, kita lanjut lagi. Aria Wedakarna sebagai DPD RI berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam UUMD 3. Made Mangku Pastika menjelaskan pemberhentian Sri IGN Aria Wedakarna MWS berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik atas ternyataan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yaitu terhadap suku selain Bali, dan agama selain Hindu. Ya, suku selain Bali, dan agama selain Hindu. Dianggap merendahkan itu. Dan ternyata kemudian Aria Wedakarna ini tidak menduga begitu kuatnya tekanan dari Bali itu sendiri yang kemudian memprotes daripada perilaku si Aria Wedakarna ini. Hingga kemudian berakhir pemecatan. Kasian gak sobat? Kasian juga ya, tetap itulah. Itulah, apa namanya, akibat dari kata-kata yang tidak terkontrol. Gimana tuh kira-kira menurut pendapat sobat terkait pemecatan itu? Boleh komen di bawah ya. Kita lanjut sedikit lagi yuk. Alhasil, BK DPDRI memutuskan memberi sanksi berat yakni pemberhentian AWK sebagai anggota DPDRI. Terkait dengan hal tersebut, AWK pun memberikan komentarnya. Ia mengaku tak malu dipecat dari DPDRI karena laporan dari MUI. Sebelumnya, sempat viral rekaman video saat anggota komite IDPDRI itu menggelar rapat bersama Kanwil B.A. Cukai Bandara Murah Rai. Dalam potongan video viral tersebut, AWK tampak berbicara dengan nada tinggi menyampaikan keinginannya agar frontliner atau petugas depan di bandara adalah putra-putri Bali dengan pakaian khas Bali, dan tidak menggunakan penutup kepala tidak jelas karena Bali bukan Timur Tengah. Terkait hal itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Bali melaporkan AWK atas pernyataannya yang diduga bernada syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, begitu ya sobat ya. Jadi, sebenarnya si Arja ini ingin menumbuhkan budaya lokal. Bagus sih maksudnya. Cuma caranya yang terkesan rasis. Kenapa harus dibandingkan dengan merendahkan yang lain? Kenapa harus pakai marah-marah? Hampirilah para kemudian orang-orang yang berkompeten di bidang itu katakan dengan tegas tanpa harus marah yang berlebihan. Nggak perlu harus sebut, agama kamu apa sih? Ya, jangan kasih penutup-penutup nggak jelas kayak gitu. Wah, ini kurang mendidik ini ya. Dan ini tentu merupakan pelajaran bagi kita semua sobat. Begitu. Sahabat penyuluh yang baik, dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 7, Allah berfirman, Jika engkau berbuat baik, maka hakikatnya engkau berbuat baik bagi dirimu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka akibat dari kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Kasus Arja Wida Karna ini telah memberikan pelajaran terbesar bagi kita semua sobat. Sekaligus membuktikan sejauh mana kebenaran Al-Quran menjelaskan semua fenomena itu sebelum berbuah menjadi sebuah realitas di kehidupan. Mari ambil pelajaran itu sobat. Jumat 2 Februari kemarin, Arja Wida Karna pun resmi dipecat oleh Badan Kehormatan DPD RI, gegara terbukti dinilai rasis, merendahkan hijab sebagai penutup yang nggak jelas, dan berbagai umpatan rasis lainnya. Akibat dari itu, kini Arja Wida Karna terpaksa harus menelan pil pahit yang diraciknya sendiri. Hmm, miris nggak sobat? Gimana menurut pendapat kalian? Boleh komen di kolom komen di bawah ya sobat. Karena itu, mari jaga lisan kita sobat. Majulah tanpa merendahkan yang lain. Cerdaslah tanpa membodohkan yang lain. Karena merendahkan orang lain, hakikatnya kita sedang membuat perangkap untuk menamatkan riwayat diri kita sendiri. So, waspadalah kawan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Jika punya unek-unek, boleh tulis di kolom komen di bawah ya sobat. Dan jika anda mendapatkan video ini bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share guna bersama menabar dakwah dan kebaikan. Terima kasih. Salam peristiwa dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.